Halo guys, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya ingin membagikan tutorial atau cara mematikan HP Android seri-seri keluaran terbaru ya. Jadi, HP Android seri keluaran lama dengan keluaran terbaru itu cara mematikannya berbeda ya teman-teman. Kalau HP Android keluaran-keluaran seri model lama itu, apabila kita ingin mematikan, kita cukup menekan tombol dayanya, kemudian kita tahan, maka di layar akan muncul tombol untuk mematikannya dan kita tinggal mematikannya saja. Sedangkan di HP Android seri-seri keluaran terbaru sekarang tidak seperti itu ya teman-teman. Apabila kita ingin mematikan dengan menekan tombol dayanya, tombol untuk mematikan di layarnya itu tidak muncul ya teman-teman. Malah tampilannya yang muncul seperti ini atau muncul Google Assistant. Dan kalaupun ini kita lakukan berulang-ulang, kita ulangi lagi ingin mematikannya, maka HP tetap tidak bisa mati karena selalu muncul tampilannya seperti ini. Jadi, buat teman-teman yang lagi mengalami hal semacam ini sekarang, jangan panik ya. Di sini saya akan membagikan bagaimana caranya agar HP kalian bisa mati ya. Yaitu cara mematikannya, kalian cukup menekan tombol daya sama tombol volume atas secara bersamaan ya teman-teman. Ingat, menekannya itu tidak boleh bergantian, harus secara bersamaan ya teman-teman. Kalian perhatikan baik-baik cara saya menekannya. Kalian tekan tombol volume atas dan volume dayanya secara bersamaan seperti ini ya teman-teman. Nah, maka akan muncul tombol untuk mematikan di layarnya. Kalian tinggal menggesernya ke bawah saja apabila ingin mematikan HP Android kalian ya. Jadi, cara mematikannya seperti itu ya teman-teman. Kalian cukup menekan tombol daya sama volume atas secara bersamaan ya. Oke, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya.